Kita beralih ke informasi, emiten pilihan pemirsa di mana PT Semen Batu Raja Persero TBK atau SMBR mengumumkan sebanyak 7,49 miliar lembar saham seri B milik negara di Perseroan akan dialihkan kepada PT Semen Indonesia Persero TBK atau SMGR sebagai tambahan penyertaan modal negara di SMGR. Berdasarkan keterbukaan informasi bursa efek Indonesia, Semen Indonesia bakal menjadi induk Semen Batu Raja dengan menggenggam sebanyak 75,51 persen saham seri B Semen Batu Raja sedangkan 24,49 persen dimiliki oleh publik. Sementara saham seri A tetap dimiliki oleh negara sehingga negara melakukan kontrol terhadap Perseroan bagaimana diatur dalam anggaran dasar PT Semen Batu Raja Persero TBK atau SMBR. VP Korporasi Sekretari SMBR Dodi Irawan mengungkapkan pengalian saham seri B tersebut menjadi tambahan penyertaan modal negara di Semen Indonesia. Kondisi ini akan mengakibatkan perubahannya status perusahaan dari Persero menjadi Perseroan terbatas atau non-Persero yaitu PT Semen Batu Raja TBK. Perubahan status tersebut merujuk pada pengundangan Peraturan Pemerintah atau PP No. 33 Tahun 2022 tentang penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham PT Semen Indonesia TBK di 31 September 2022. PP No. 33 Tahun 2022 digunakan sebagai dasar penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT Semen Indonesia TBK yang satu-satunya sebagai perusahaan perseroan. Berbagi sumber deksi. Di tengah tekanan terhadap indekarga saham Kabupaten sepanjang perdagangan hari ini kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham SMBR pemirsa dapat anda saksikan juga di layar televisi anda. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 555 kemudian pada pukul 10 mengalami koreksi yang cukup dalam di 545 ini seiring dengan peluman indekarga saham Kabupaten kemudian di penutupan sesi pertama siang tadi SMGR kembali menguat ke level 555 pemirsa dan level yang sama di pembukaan sesi kedua. Nah kami akan update kesampaikan bagaimana posisi penutupan di sesi kedua hari ini ditutup di level yang lebih rendah ternyata di 530 mengalami koreksi yang cukup dalam 4,50% dan di sepanjang perdagangan hari ini SMGR sempat menyentuh SMBR maksud kami sempat menyentuh ke level terendahnya di 520 di level tertinggi di 575 ini beberapa menit pasca pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi. Kita beralih ke grafis selanjutnya bagaimana pergerakan saham SMBR di beberapa bulan terakhir pemirsa di April masih bergerak di level 510, 540 kemudian lebih cenderung koreksi bahkan di Juli ini sempat menyentuh di bawah level 500an 478 kemudian Agustus di 496 dan di September kembali mengalami penguatan dan sudah kembali berada di level 500an pemirsa. Secara year to date dari data RTI yang kami pegang SMBR sempat menyentuh ke level tertingginya di 635 dan posisi ini terjadi di Januari kemudian di sepanjang perdagangan Februari, Maret, April hingga September ini lebih cenderung tertekan pemirsa terdampak juga dari sisi kinerja yang terbebani dengan harga batu bara yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak? Dengan beberapa indikator yang ada kita akan coba lihat dari posisi PR-nya ternyata sudah cukup tinggi di 174,71 kali PSR-nya di 3,34 kali PBV-nya di 1,58 kali dan PCFR di 34,50 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jodoh kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jualannya perdagangan di sepanjang hari ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi.